Di masa pandemi dan harus berdiam diri di rumah, bukanlah halangan bagi para ibu-ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan untuk terus berkarya dengan membuat sebuah kerajinan tangan dari olahan koran dan botol bekas yang ditemukan dari bank sampah. Diduga kibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah difitas sebagai pelakon dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang lalu komponen. Sabina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Walis Fatima, seorang ibu rumah tangga di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Pejamatan Ilir Timur 2 Palembang, memanfaatkan waktunya di rumah dengan menyeluruhkan hobinya untuk membuat sebuah kerajinan tangan yang bernilai tinggi. Kerajinan yang berasal dari limbah koran dan botol bekas yang dikumpulkan dari bank sampah. Dengan telaten, ia bersama 15 orang perajin lainnya mampu menembus pasaran industri dunia dengan nama bank sampah Kebumen Gemilang Sejahtera. Para pengrajin ini dalam satu bulannya mampu menghabiskan 50 kg limbah koran bekas. Untuk proses membuatan kerajinannya, hanya membutuhkan kewuletan dan ketelitian pada saat melakukan proses penganyaman. Setelahnya menjadi bentuk sebuah guci, gelas, piring, tas, wadah pensil, dan kotak tisu. Selanjutnya dilakukan pengecatan dengan menggunakan cat akrilik agar kerajinan tersebut tidak mudah hancur dan dapat bertahan lama saat terkena air. Jadi perbedaannya sendiri ya. Kita tahu selang dan tempat esnik, ada perubahan. Sampah yang digunakan di sini untuk produksi kerajinan darulang itu ada sampah plastik, ada sampah kaleng, dan yang pasti itu sampah koran. Kita di sini juga menerima tabungan sampah, sampah bersih berupa kaleng, plastik botol, plastik gelas, dan koran. Hasil dari karya kerajinan yang sudah dibuat dipasarkan melalui media sosial dan hasilnya pun saat ini telah banyak diminati para wisatawan dan kalangan muda yang berkunjung ke kota Palembang untuk membelinya sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Dan harganya pun cukup murah, mulai dari harga Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah bergantung dari permintaan dan kesulitan peluang-peluang. Dari Palembang Sumatera Selatan, Indiputan Palembang Merubiki mengabarkan. Terima kasih telah menonton!